ini yang hitam putih terus ini yang warna oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel submavlog oke apa kabar teman teman semoga kabar teman teman dalam keadaan sehat oke untuk semangat kali ini kita akan mencoba membuat stiker transparan ini untuk kelas cup ya untuk tambahin kelas cup kalau model ini kan ini model sablon ya teman teman ini adalah sablon ini sangat kuat kalau sablon terus kita hari ini akan mencoba menggunakan kertas hvs ya dan menggunakan lakban untuk stiker transparan jadi untuk teman teman yang sedang usaha minuman ya mungkin terpendala budget untuk membuat sablon ini teman teman bisa buat stiker transparan hanya menggunakan lakban dan kertas hvs ini ya jadi sebetulnya ini hari ini saya akan mencoba untuk yang warna ya ini tapi sayang sekali untuk fotokopi warnanya untuk fotokopi warnanya kemarin saya coba fotokopi cuman pas kebetulan lagi rusak jadi sayang sekali untuk yang warnanya belum bisa ini masih model print jadi untuk stiker transparan yang menggunakan lakban itu harus di fotokopi ya karena kalau di fotokopi ini itu nanti tintanya akan luntur karena tinta fotokopi itu adalah tinta serbuk ya jadi bisa merekat ke media beda dengan tinta ini tinta cair yang kalau kena air nanti akan luntur jadi untuk kali ini untuk yang warnanya kita simak dulu buat besok kalau fotokopi warnanya sudah jadi nanti kita akan buatkan tutorialnya ini saya sudah siapkan yang fotokopi ya ini fotokopi 200 rupiah teman-teman sangat murah terus kita ada lakban untuk rekomendasi lakban saya rekomendasi ke teman-teman lakbannya yang daerakannya tinggi ya teman-teman saya enggak promosi yang modal seperti ini juga tinggi karena apa karena kalau lakbannya enggak daerakannya enggak tinggi nanti ketika di daerah ke glass cup nanti akan letoy akan mudah sekali terkelupas terus yang enggak kalah penting itu kita siapkan wadah ini wadah untuk air ya teman-teman kita isi air airnya airnya bebas mau air hujan air sumur air galon air apapun bisa ya ini kita simen dulu jadi nanti kita akan bandingkan ini sablon dengan yang stiker transparan ini desainnya sama-sama ya nanti hasilnya seperti apa kita coba oh kita langsung ke videonya ya oke yang belum sholat silahkan sholat dulu jangan sampe menunda-nunda sholat saya untuk langkah yang pertama ini ya sini kita simen dulu sini oh ya ini saya mempunyai dua gelas ini 12 os datar merk starindo ini 16 oval merk starindo juga nanti kita akan coba parang sini untuk langkah yang pertama kita ini ya lakban dulu bagian sini semuanya teman-teman bebas mau dipotong dulu atau mau dilakban dulu bebas ini tidak lakban seperti ini ini kelihatannya kayak gini aja kelihatan ya teman-teman kita salah satu saja seperti ini yang penting lakban itu menutupi seluruh bagian dan desain ya cukup terus kita coba nah kita akan penting jangan lupa ini dipotong ini 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 ada yang ada yang ada yang terus jangan lupa ini kita gunting bagian sini ini selamat menikmati terus kita potong bagi 2 terus kita sisakan yang bagian lakban saja ini aja ini udah jadi satu ini kurang rata ini kita gunting menyusuhkan lakbannya temen-temen bisa gunakan gunting seperti ini kalau gak ini bekas lakban ini setelah jadi seperti ini terus ini kita siapkan jadi ini kita masukkan ke air seperti ini temen-temen lihat terus temen-temen ini tinggal di gc-gc-gc sampai benar-benar keplasnya hilang ya saya akan melihatkan sampai benar-benar bersih ya temen-temen jadi untuk tinta fotocopy ini itu kan tinta serbuk jadi sangat mudah berpindah ke media ya berpindah berin-berinan jadi temen-temen kalau mau coba harus fotocopy terus jangan pakai yang print ya temen-temen terima kasih terima kasih ini setelah kita ini aku lupa semua bagian kertasnya terus langkah selanjutnya kita tempel ke gelasnya ya temen-temen jadi ini kita bebas-bebaskan dulu seperti ini biar airnya hilang kalau enggak kita pakai tisu kekenduannya terus kita coba pasang lembuk-lembuk dulu ini gelas gap ya temen-temen kita coba tempel di gelas gapnya bismillah ini ini bisa seperti ini temen-temen udah jadi deh jadi kalau teman-teman bajanya sangat minim misalkan baru buka misalkan ingin sedikit mau coba-coba ini bisa direkomendasiin ya teman-teman nih kita coba bandingkan dengan ini yang asli sablon ya terus ini yang tiga terangkaran ingat nih karena tadi saya rekomendasiin untuk lakbanya yang daerahnya tinggi kalau nggak tinggi nanti akan letoi seperti misalkan lama-lama teman-teman akan melupas jadi harus pada daerahnya harus tinggi ya teman-teman biar tahan lama jadikan ini sangat mudah teman-teman jadi eh sangat simpel buatnya ya kita coba yang warna ya teman-teman ini fotocopy warna cuman ini saya kemarin yang saya gunakan untuk sabon glass cup yang menggunakan autan jadi masih sisa salah satu ya teman-teman jadi kita gunakan ini fotocopy warna apakah bisa digunakan juga untuk stiker caranya sama nih seperti ini ini guys ya dulu ya kasih laktan disini terus kita gunting lagi cukupnya jadi untuk kalau yang mau di rumah teman-teman kalau ada yang fotocopy warna silahkan gunakan fotocopy warna ya kalau misalkan pengen yang berwarna kalau enggak salah untuk satu lembarnya ukuran 4 itu 3500 tadi disesuaikan sama ukurannya teman-teman kalau misalnya main murah yang banyak ya kalau untuk seukuran tadi itu dibuat sebanyak mungkin gitu lainnya cek lagi terus jangan lupa kita apa jelupkan air lagi kayak tadi terus gocok-gocok kayak gini teman-teman ini ini akan nanti apa ketinggalan ini seperti itu teman-teman ini saya benar-benar kertasnya hilang dan tinggal sisa apa desainnya selamat menikmati jadi setelah ini kita selesai ya teman-teman nih saya udah bersihkan semuanya seperti ini terus langkah selanjutnya oke saya dulu tambahin kesini ini yang warna ya fotocopy warna teman-teman kalau mau yang warna silahkan fotocopy warna di tempat teman-teman masing-masing ini kibas-kibas dulu masih ada airnya terus kita tembalkan ke gelas gapnya jadi jadi deh jadi ini untuk yang warnanya ini karena sisa kemarin ya ini kemarinnya cetak mirror jadi hasilnya mirror jadi teman-teman kalau mau yang cetak warna silahkan print seperti biasa saja agar hasilnya bagus nih yang warna juga bisa buat stiker transparan stiker transparan ini sangat-sangat hemat ya teman-teman bisa perhatikan di rumah terus ini ya yang tadi ini yang hitam putih terus ini yang warna hasilnya seperti ini oke demikian video pada kali ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman terima kasih maturnumun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih